Intro Nyaris diserbu waria, Bitu Sahputra dapat pesan menohok dari Mami Yudi Pada nanya gak jadi gini-gini, kok gitu sih? Udah kita serbu aja dia, kata saya jangan Sekarang kan kalau masih aku yang kayak dulu lagi yang 20 tahun lalu, ayo aja Kalau sekarang mah udah enggak, aku gak mau Biarlah nanti resiknya dari yang lain kan, jawab saya di ini Dilaksir dari jpnn.com Jakarta Aktor Bilisah Putra nyaris menjadi target bulan-bulanan para waria Hal ini imbas dari sikap Bilisah Putra Yang dianggap sudah memperlakukan ketua waria Indonesia Mami Yudi Apa salahnya dia cuma ketemu sebentar, ya? Kita udah nunggu lama, kita gak jadi atau gimana gitu Kan dia dari atas kita ada di bawah Jadi masalah tetap ramai Ya, itu yang kita kecewa Jadi aku sih bukan masalahnya harus dihargai dengan misalnya harus memberi jumlah uang Atau bukan, itu uang itu urusan kedua Tapi kan kita orang Indonesia Timur ini kan yang paling penting adalah itu-tutunya Orang itu kemudian bagaimana menghargai orang Dan teman-temannya secara kurang baik Dimana beberapa waktu lalu, Billy dan timnya meminta Mami Yudi dan teman-teman waria datang untuk membuat konten YouTube Namun setelah lama menunggu, Billy malah tidak menemukan mereka di rumahnya dengan alasan mendadak demam Dan asisten Billy memberi mereka uang 300 ribu sebagai ongkos pulang Teman-teman bilang, kok kayak gak dihargai apalagi Mami ketua kami Kok dianggap sebele benar? Ditemui saja enggak? Kalau emosi ya bisa dipanjang Kecewa pulanglah kami Ungkap Mami Yudi saat menjadi bintang tamu di kanan YouTube Demi Sumarco Mami Yudi juga berusaha membesarkan hati teman-temannya yang juga kecewa Suasana makin runyam saat keesokan harinya mereka mengetahui Billy malah sudah syuting dengan Lusinta Luna Teman-teman pada cerita, kok gitu sih? Kita serbu aja timpalnya Meski begitu, Mami Yudi berusaha memahami apa alasan Billy tidak mau menemui walau sebentar saat itu Salah satunya kemungkinan karena mantan kecasi Amanda Manopo itu enggan menemui waria yang berpenampilan tidak cantik yang dibawanya saat itu Padahal itu dibawa Mami Yudi atas permintaan Billy Yang menginginkan waria berpenampilan lucu-lucu Kalau dibilang dia takut sama waria, kakaknya juga waria Percuma juga Aku pikir menurut saya orang ini merasa Allah menentang kaya Kayamu seberapa sih? Kami dianggap seperti sampah Sumpir Mami Yudi Mami Yudi lantas menitipkan pesan untuk Billy agar jangan meremehkan orang lain Jangan terlalu merasa melihat orang jangan sebelah mata Seburuk apa kami, kami bagian dari manusia Kakaknya kebetulan publik figur, kalau tidak nasibnya bisa lebih parah dari kami Jangan terlalu meremehkan orang, ingat berangkat dari mana kita gak tahu besoknya seperti apa Seru Mami Yudi